Bagaimana hukumnya bagi seorang pegawai atau ASN yang datang terlambat atau pulang lebih cepat? Kerja suka motong waktu. Dia jadi pembantu belanja sayur harga Rp. 700 bilang Rp. 1.000. Dia jadi sopir taksi atau tukang beca muternya jauh. Dia jadi ustad ngambil duit pondok. Jadi menteri korupsi. Kalau sudah nggak jujur, lihat tuh lihat. Di sebuah instansi datang ke rumah makan. Minta kwitansi kosong. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Dan atau pulang lebih cepat. Solusinya bagaimana kalau kami itu sudah melakukan hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat yang paling luar biasa bagi seorang Nabi adalah sifat jujur. Dan orang senang dengan kejujuran. Itu namanya korupsi waktu. Kianat dia. Kalau itu calon suamimu batalkan. Kalau calon menantu juga batalkan. Dia kianat. Dia kerja. Datangnya telat. Pulang duluan. Bikin gaji utuh. Dia tidak jujur. Tidak serius. Al-Muslimun ala syurutim. Orang beriman. Orang Islam itu sesuai dengan perjanjiannya. Jadi itu bukan sesuatu. Bukan kebaikan. Kalau memang harus datang lebih awal. Izin dong. Karena sebuah hajat. Manusia kan. Dengan Allah saja. Kalau kita berpergian. Boleh sempat rokaat jadi dua rokaat. Tapi karena udur dong. Mungkin ibu sakit. Saya ingin pulang lebih dulu. Sampaikan dong. Tapi kalau tidak ada alasan. Tidak ada udur main somot. Adalah haram. Kita perlu jujur kok. Islam mengajari jujur kok. Agar Anda tahu pentingnya jujur. Anggap saja. Anda punya karayawan seribu gitu semuanya. Kira-kira enak enggak? Itu. Dan kita itu ngukur. Bukan ngukur diri. Ngukur orang lain. Tidak kerasa dia. Orang lain. Kalau seandain kita punya karayawan tiga. Datang telat pulang duluan. Rebotnya mungkin lebih serem dari bos kita. Kan begitu ya. Itu adalah ketidakbaikan. Tolonglah orang beriman itu jujur. Islam mengajari jujur. Jangan coreng baginda Nabi dengan perilaku kita. Apalagi kadang kita kerja. Dengan orang lain misalnya. Yang dular Islam misalnya. Biarpun itu orang non-muslim. Kalau kita bekerja. Kita harus jujur. Enggak ada perkenan. Tidak ada izin. Kita dolim. Enggak ada orang non-muslim sekalipun. Apalagi itu adalah satu agama umat. Nabi Muhammad SAW. Tobatnya gimana? Ya. Ngomong aja. Saya selama ini nyesal. Tapi saya sudah berjanji. Mulai hari ini saya tidak akan. Tolong maafkan ya. Halalkan gaji saya selama ini bos. Kami yakin bahasanya. Bos anda akan senang dengan model-model orang seperti itu. Karena orang tobat. Oh gitu dulu. Tapi saya nyesal betul bos. Sudah seminggu ini saya akan. Ah. Dan saya berjanji. Kalau seandainya bos akan potong gaji saya. Saya siap. Karena itu adalah sudah saya makan. Wah ini harus begitu. Jujur dong. Yakin insya Allah. Kalau bosnya manusia. Manusia benar. Justru akan nyanjung orang tersebut. Dan tidak akan minta lagi. Dari gaji yang telah diberikan. Secara umum. Yuk kita biasa cucur. Tidak saja kepada orang lain. Kepada suami. Kepada istri. Kepada saudara. Hari ini kita bicara tentang kejujuran. Kalau anda diperintah oleh siapapun. Murid diperintah guru. Istri diperintah suami. Suruh belanja. Selebihnya kebalikan. Jangan biasa. Ah. Tidak kira ditanya. Masuk tabungan pribadi. Ngomong dong. Tahu suaminya baik. Justru karena baik. Harus kita lebih baik dong. Masa suami kau baik. Tidak ada yang tanya. Mungkin itu sudah kebiasaan. Waktu dulu disuruh ibunya. Tidak pernah balik. Di banjir uang balik. Kita melatih kejujuran itu penting sekali. Dan latih anak anda. Ajari anak anda untuk jujur. Anda tes. Anda tahu harga cabai adalah 2.500. Anda kasih uang 5.000. Kembali atau tidak. Kalau tidak, anda ingatkan. Tidak boleh sayang. Kalau ingin minta ke umi. Jujur itu mahal. Penting sekali. Sehingga nabi selalu menjadi nabi pun oleh Allah. Tampakkan kejujurannya. Sampai digeladikan alamin. Ini kan penting. Tapi sifat kalau sudah pembohong. Lihat. Dia. Ya tadi kerja. Suka motong waktu. Dia jadi pembantu. Belanja sayur. Harga 700.000. Dia jadi sopir taksi. Atau tukang becak. Muternya jauh. Dia jadi ustad. Ngambil duit pondok. Jadi menteri. Korupsi. Apalagi itu. Tidak ada baiknya. Dasarnya apa? Tidak. Jujur. Tapi kalau jujur. Lihat. Jadi tuang becak. Ahli surga. Jadi pembantu rumah tangga ini. Kalau sudah tidak jujur. Lihat. Lihat. Di sebuah instansi. Datang rumah makan. Minta. Witansi kosong. Biar laporannya ke bosnya. Nanti bisa lebih banyak lagi. Loh. Ini kan ini rentetan kejahatan. Ayo. Pernah dengar tidak begitu tuh? Ini karena sudah model-model. Kejahatan halus ya. Ini. Sudah begitu. Sama kasirnya. Dikasih. Kenapa? Kasirnya dikasih. Ini rantetan mata rantai. Ketidakjujuran. Jangan sampai Anda tidak jujur. Kita perlu jujur. Tidak jujur ada dalam keadaan tertentu. Tidak jujur maksudnya tidak usah menceritakan tentang apa? Dosa pribadimu dengan Allah. Pernah mabuk. Pernah zina. Ini adalah sudah. Ini beda kisahnya. Tidak usah jujur dalam hal ini. Bukan tidak jujur. Tidak usah cerita ke siapapun. Jangan sampai dihubung-hubungan. Nanti takut. Wah. Nanti gara-gara kita ngomong ke jujuran hari ini. Berantakan yang kita sampaikan tentang pendidikan akhlak pribadi. Diancur nanti gara-gara kalimat jujur di sini. Ini jujur urusan dengan orang. Tentang urusan-urusan hak-haknya orang. Kewajiban kepada orang. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wallah alam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb.